lihat preparat tersebut. Yang pertama adalah Anda harus tahu tentang apa itu cara mendiagnosa. Jadi cara mendiagnosa pasmodium ini adalah dengan membuat kedua bentuk hapusan. Yang pertama adalah darah-darah tebal dan darah tipis. Yang kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama membuat darah tebal itu adalah parasit yang kita peroleh di sini itu akan lebih banyak karena kita mencoba menumpuk semua partikel sel yang ada di darah itu di sini semua. Tapi ketika nanti akan diperiksa itu irritasinya akan dibuang dengan cara dilisiskan. Tentunya nanti parasit-parasit yang ada di parasit itu akan tertumpuk semua di sini. Menumpuk semua di sini. Sehingga secara morfologis kita tidak bisa melihat parasit dengan bagus. paling nanti hanya kelihatan intinya sitoplasmanya. Nah ketika itu tidak jeli kemudian pertama kali melihat preparat darah tebal ini seseorang akan bingungan. Itu kotoran atau parasit. Tapi keuntungannya banyak sekali parasit yang ada di sini. Nah yang berikutnya adalah pembuatan darah tipis seperti habisan membuat darah tipis. Nah disitu kita akan menemukan morfologi malaria yang sangat bagus. Karena parasit-parasit pasmudium itu kebanyakan adalah menyerang sel darah merah. Jadi akan kelihatan di dalam eriposit. Ini saya kira sudah tidak asing lagi dengan apa yang pernah dilihat itu ketika melihat kapusan darah. Nah kalau di dalam parasitologi kapusan darahnya itu nanti kita akan menemukan parasit-parasit yang ada di dalam. Kelebihan dan kekurangan yang lain kalau di sini tentunya kalau parasitnya itu jumlahnya sedikit kita berharap akan menemukan sel parasitnya. Tapi ketika itu jumlahnya sedikit dibuat habusan ya kemungkinan yang harusnya positif dianggap negatif ya karena tidak ditemukan apa itu parasit di sini ya. Sehingga itulah ketika mengidentifikasi kelas unit biasanya dibuat dua model ya darah dan darah tipis. Dimana darah tebalnya itu nanti sel eripusnya akan ditaruhkan, dilumpurkan sehingga akan tanpa sel-sel yang berantakan ya. Artinya banyak sekali ditemukan sel di situ. Nah ketika belajar pasmur di itu kita juga bisa perhatikan ini secara umum. Bahwa di dalam ini adalah sel eritrosida. Ini adalah sel hostnya ya. Sel induknya dari dari yang dihinggapi oleh parasit ya. Jadi sel induknya atau yang disebut adalah sel eritrosida. Nah yang kita amati nanti adalah parasitnya ini ya. Di situ nanti kita akan temukan adanya kromatin. ini inti ya. Ini situ plasmanya ya. Ini situ plasmanya dan kemudian ini benda kromatinnya ya. Bintik-bintik kromatinnya. Nah bentuk parasit ini menyesuaikan dengan stadiumnya nanti. Kita bisa stadiumnya sison seperti beda lagi nanti kalau bentuknya gametosit bentuknya akan beda lagi. Intinya bahwa sel paras itu akan kita temukan inti dan stoplasma dan bubir-bubbir kromatinnya. Nah ini kalau kita ringkas ya akan bentuk seperti ini ya. Bentuk pada hapusan darah tepi kalau palasmudium bifat itu kalau paru hanya ditemukan satu bentuk saja ya. Jadi bisa bentuk cincin atau bisa bentuk gametosit. Kalau malaria itu ciri khasnya adalah bentuk bentuk bentuk. Dan kalau carnesium ovale itu seperti pin biase. Pin biase itu seperti robek-robek gitu ya. Kalau bentuk gametosit itu arti bentuknya menempati redwood cell atau sel darah merah. Kemudian bentuk pisang itu lebih besar dari sel darah merahnya. Dan terusnya. Saya kira ini nanti mudah-mudian disinggung juga di teori. Nah yang berikutnya adalah ukuran sel. Ketika kita mengidentifikasi parasit. Kita bisa saja menentukan parasit itu mendiagnosa parasit itu berdasarkan ukuran sel darah merah. Kalau kipat, kiri-kirinya biasanya membesar. Kemudian kalau palsiparum itu normal. Kemudian kalau malaria normal. Kemudian kalau ovale membesar. Bentuk bintik-bintik yang ada di situ atau sering dibuat dengan bentuk besi. Itu namanya supner. Kalau kipat supner. Kalau palsiparum maurer. Kalau malaria namanya shimen. Kalau ovale namanya jims. Ini kalau kita membuat dengan pewarnaan yang bagus. Lebih hanya sesuai akan tampak. Kalau yang paling gampang adalah supner. Karena ini mudah sekali menyerap sebarna. Nah kan saya tunjukkan juga yang mungkin tidak tertulis disini. Adalah infeksi mix. Multi infeksi. Jadi pasmuk jumlah ciparum bu. Karena ukuran selnya parasitnya kecil. Biasanya dalam satu preparat. Satu sel darah merah ini bisa dihuni lebih dari satu. Artinya lebih dari satu sel parasit. Dalam satu eritrosit. Bisa dua. Bisa tiga. Gambaran sel darah merahnya. Kalau plasmusium privat itu sel darah merahnya itu agak mudah warnanya. Tapi ini enggak begitu khas ya. Enggak begitu khas. Sebetulnya ini hanya teori pendukung. Logis apa adalah kita nanti melihat bentuk langsungnya parasitnya. Nah sekarang kita lihat plasmusium falciparum ini seperti apa sih. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kalau plasmusium falciparum kita lihat dalam bentuk troposuit muda. Itu gambarannya seperti ini ya. ini Anda bisa perhatikan bahwa sel-sel eritrosit yang tampak di sini itu kelihatan ukurannya sama. Ukurannya sama cuma. Artinya apa? Ini tidak ada terjadi perbesaran sel eritrosit. Nah di sini bisa kita lihat bahwa sitoplasmanya halus. Bentuknya halus. Ini intinya. Ini sitoplasmanya ya. Jika semacam kitik begitu saja. Terus sel darah merahnya normal. Normal itu dikatakan normal karena ukurannya ya. Bukan ada sisi ukuran. Kemudian dengan multiple infeksi. Ini yang saya sampaikan tadi. Multiple infeksi itu. Ini kalau Anda perhatikan itu dalam satu sel itu dihuni lebih dari satu parasit. Ini satu sel ada dua parasit. Kemudian ada juga bentuk aplik atau cincinnya dipinggir. Jadi selnya kemudian ini selnya cincinnya itu bentuknya dipinggir. Jadi ini bentuknya aplik. Bentuknya apa sel eritrosnya. Apa itu sel parasitnya ada di pinggir. Ada juga yang bentuknya seperti sayap burung terbang. Kalau itu namanya stripling. ini. Nah ini bisa diperhatikan dalam satu preparat itu, satu parasit itu, ini bisa diperhatikan lebih dari bentuk, lebih dari satu. Lebih dari satu parasit. Bagaimana cincinnya, sitoplasmanya ini adalah halus. kemudian bentuk apliknya itu di pinggir ini. Nanti bisa Anda cari sendiri bentuk aplik maupun bentuk akul. Akule. Namanya akule. Nah kalau itu di darah tebal, biasanya yang tampak hanya seperti ini ya. yang tampak hanya parasit-parasit bertumpuk seperti ini ya. Sehingga ketika ingin melihat morfologi yang utuh, itu ya kita lihat dalam kemasan darah tipis. Jadi kalau ingin tahu apakah itu positif atau negatif, ada infeksi malaria, plasmurkim atau tidak, kita bisa gunakan darah tebal, kan. Kalau tidak begitu paham dengan parasitnya, nanti hanya kelihatan titik seperti ini saja ya. Titik-titik seperti ini saja. Kemudian berkembang jadi bentuk troposuit yang bentuknya cincin seperti ini, dia akan berkembang menjadi bentuk sisuan. Sisuan, kalau di dalam sediaan darah tipis maupun darah tebal itu, untuk plasmurkim palsifarum jarang sekali ditemukan. Jadi pada identifikasi darah, bentuk ini paling jarang terlihat. bahkan hampir kadang-kadang tidak ditemukan sama sekali bentuk bentuk sisuan. Bentuknya apa? Jadi dalam satu sero parasit ini ditemukan calon-calon parasit baru yang bentuknya seperti ini ya. Inilah yang disebut dengan generosuit. Ini adalah parasit-parasit yang kalau ini besar, itu akan parasit-parasit baru yang siap menginfeksi sel erikrosit yang lain. penderita malaria itu mengalami panas demam itu adalah karena sel-sel erikrositnya diserang oleh parasit diserang kemudian dia tidak bisa mengambil oksidin parasit itu erikrositnya akhirnya penderita mengalami demam 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 itu. Nah kalau dihitung merosuit merosuit yang ada disini itu adalah sekitar 8-24 8-24 merosuit tentunya bulat seperti ini bagus ya sebetulnya. Nah setelah merosuit berkembang menjadi bentuk sison maaf bentuk gametosid ya. Nah di dalam gametosid itu ada makro dan mikro ya. Makro gametosid itu adalah betina ya. Ini adalah betina ditandai dengan bentuknya seperti bulan sisi atau sosis ya. Jadi pemanjang seperti ini saja ya. Terus kromatin mengumpul ya. Jadi kromatin ini mengumpul di dalam kemudian biasanya ujungnya agak lansip ya. Ujungnya bisa jadi juga bentuknya seperti kesang itu adalah untuk makro jadi nanti kalau mendapatkan parasit yang bentuknya seperti ini terus kromatin yang mengumpul di tengah itu adalah makro gametosid. Nah nanti kalau menyebar seperti ini kemudian ujungnya kumpul itu adalah mikro gametosid atau ini yang jantan. Ini adalah pasmodium palsiparum stadium gametosid atau mikro gametosid atau yang jantan. Sekarang pasmodium dipad ya pasmodium dipad itu yang pertama diperhatikan kalau kita identifikasi pasmodium kita lihat sel eritrosidnya di mana ciri khas eritrosidnya itu membesar jadi membesarnya bisa lebih dari dua kalinya kalau ukuran normalnya seperti ini besar ini eritrosidnya itu membesar kebanyakan membesar nah terus ada tadi sudah sampaikan ada titik sub benar jadi kayak gintik-gintik merah-merah sebelumnya kemudian sitoplasma nya lebih tebal dibandingkan palsiparum dan tentunya amubuit tentunya bergelok seperti amubuit kalau di darah tebal seperti ini ini adalah intinya ini sitoplasma ireguler seperti ini apa itu tentunya amubuit kemudian titik kromatinnya ini cenderung lebih besar atau intinya lebih besar nah ini tentunya ireguler ini sitoplasma ini intinya ini tentunya cincinnya lebih tebal ini yang bintik sub terlihat seperti terlihat semacam ada bintik-bintik yang terwarna namanya titik sub ini kalau di darah hapusan darah tipis seperti ini tapi kalau di darah tebal bentuknya seperti ini gambaran yang ada bentuknya seperti ini terus kemudian ada bintik-bintik merahnya seperti ini kemudian season season itu adalah perkembangan setelah proposuit di season nah ini seringkali kita temukan kalau tadi bentuknya bulat seperti bunga matahari kalau bentuknya tidak berat merosuitnya menyebar bentuknya tidak berat ada yang bentuk separohnya terisi merosuit ada tidak tapi ini adalah merosuit dari ada pipak nah kalau dihitung kurang lebih semulanya adalah 12-24 nah paling gampang membedakan nanti biasanya disini tetap ada bintik subnernya kalau di jarak tebal akan kelihatan seperti ini ini bentuk akro gametositnya kalau makro gametosit itu kalau di dalam plasma bentuknya membulat membulat dimana apa itu intinya itu mengumpul di salah satu sisi pigmentnya itu mengumpul di satu sisi ini falsifarum gambar gambar falsifarum kalau dibandingkan dengan falsifarum seperti ini bentuknya dan kalau mikro itu menyebar seperti ini jadi bentuknya berat dan menyebar seperti ini itu adalah gambaran plasma mikro gametosit tidak mudah memang melihat melihat parasif itu ya terutama plasma harus berbesaran tinggi seribu kali terus harus menggunakan minyak emersi kemudian saya lanjutkan dengan plasma malari plasma malari itu kalau diperhatikan bedanya dengan yang lain itu adalah yang pertama lihat apakah jadi perbesaran atau tidak kalau ukurannya normal ya masih ada kecukur dan dua plasma dium falsifarum atau plasma dium malari nah kalau tidak ditemukan bintik-bintik supner kemudian ini intinya terus intinya cincinya membesar itu kemungkinan adalah plasma dium malari untuk propus uid tidak membesaran sel datang hera terus apa itu intik dan itu plasmanya itu agak besar dan palsifarum bentuknya seperti ini nah ciri khas paling mendukung untuk melihat malaria itu adalah bentuk benfom ini bentuk troposuit yang paling tua ya seperti pita menempel di eritros namanya benfom memiliki sitoplasma yang kompas dan serifromat yang bisa namanya titik simen dengan pigment kasar dan tukat tua warnanya ini agak tukat-tukat tua pigmentnya kasar bentuk biasanya pada troposuit tua kita akan temukan bentuk seperti ini kemudian pada troposuit tua juga di samping band pom akan seperti ini bentuknya membesar jadi sitoplasma kompak dan titik kromatinya membesar untuk formasi seperti basket kemudian bentuk season itu bentuknya bagus ya artinya melingkar seperti ini sehingga sering disebut dengan bentuknya seperti polaroset, roset itu memutar seperti apa ya kalau Anda lihat roda itu dia akan mengeliling namanya bentuk polaroset dan warnanya ada agak coklat-coklat ke delapan seperti ini itu adalah tradisi malaria untuk season kemudian untuk gametosit gametosit hampir sama dengan kofipak tapi kalau kofipak kan ada pembesaran daripada apa itu eritosit kalau yang apa itu malaria itu hampir memenuhi seluruh sel eritositnya ini ya jadi hampir mengisi seluruh sel darah merah yang terinfeksi jadi hampir penuh dan ini ciri hatnya warnanya agak coklatannya untuk warna pigmentnya agak coklatan-coklatan kemudian plasmutium oval namanya saja oval berarti sel-sel darahnya itu membentuk oval-opal seperti dan ada robek-robekan seperti ini ya namanya saja oval jadi bentuknya menjadi oval dengan artinya titik subner juga ini kalau darah tipis darah tebalnya seperti ini ya nah kemudian untuk sering troposet nanti kita akan mendapatkan gambaran yang kasar ya kasar dan sering terjadi multiple infeksi artinya satu parasit ini di sini lebih dari satu dari satu parasit nah ini bentuk pering tuanya seperti ini ya kasar bentuknya oval terus itu pasmanya yang kokoh ini situ pasmanya itu bentuknya kuat artinya tebal dan mengumpul tidak teratur berantakan terus ini untuk sisunya sisunya itu tidak banyak pero suitnya ya tapi tetap bentuk ovalnya ini adalah tas soalnya tas pero suit dengan inti besar jadi intinya itu dibandingkan yang lain tadi ini genderung lebih besar ya dan ada pigment-pigment coklat gelapnya ini ya terus ini bentuk makro gametosit ada pigment coklatnya dan ini tidak sama hampir memenuhi daripada sel eritrosit ini juga besar terhadap pigment-pigment ini bentuk yang lain mikro gametositnya ya kalau yang jantannya ya kalau sebetulnya kalau melihat ini kalau tidak melihat langsung di mikroskop agak agak susah ya nah di dalam mikroskop kita bisa sambil memainkan mikrometernya ya kalau ada warna yang berbeda di mikroskop ya itu untuk apa itu untuk rasmodium sekarang yang menyelesaikan yang kemarin ya yang kemarin itu yang yang belum ini sudah kelihatan sudah Pak ini belum tahu yang trikomunas sama toksu kan belum Pak belum ya jadi ini kelas berikutnya ini masih termasuk kelas sebetulnya campuran yang kelompok toksu kelas 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 karena dia mempunyai alat berat ya sehingga ini toksu kelas itu ada juga yang tidak memasukkan toksu plasma ini ke dalam protosua kalau yang trikomunas vaginalis karena dia mempunyai plagila ini dimasukkan dalam suhu mastigopor ya suhu plagilata nah trikomunas vaginalis itu ya dia masuk dalam kelas plagila ya nah pada stadium ini itu tidak ada stadium gista ya adanya adalah stadium gametoside maksud saya stadium vegetatif ya bentuknya seperti ini ya jadi di tengahnya ini ada namanya aksostil ya kalau yang kemarin dia-dia namanya aksonema ya hampir sama kalau aksostil kemudian ada makronukleus ya makro maksud saya makro kemudian ada mempunyai 4 buah plagil anterior ya dia mempunyai plagil 4 plagil anterior jadi ada 4 buah rambut atau plagila yang ada di bagian atasnya ya jadi tentunya seperti kemudian ada kayak semacam membran yang bergerak seperti kemarin apa itu tripanosoma jadi ada membran yang di menggunakan kemudian aksostil nya makronukleus nya atau intinya ini granulanya dan ini plagil nya dan kadang-kadang kalau preparan itu bagus ada kelihatan aksostil posterior nya masih menonjul di luar ini di luar ini masih muncul ini bukan plagil tapi aksostil kelanjutan dari ini pada bagian bawah nah inilah yang sering tampak di dalam sediaan apa itu skrip vagina itu seperti parasitnya atau kalau yang laki-laki bisa saja ditemukan di uretra jadi ini bisa menyerang laki-laki dan perempuan kalau mendapatkan ciri seperti ini sudah diwarnai seperti ini dengan kewarnaan timsa bentuknya seperti ini tapi kalau di dalam sediaan yang masih basah masih atif akan bergerak jalan di urin maupun di sekret itu kelihatan akan jalan cepat dengan plagil dan membran jadi ini hanya ada bentuk vegetatif bentuk istanya tidak ditemukan atau tidak ada kemudian toksoplasma itu sebetulnya berkembang jadi bradisoid stratisoid dan sporogis jadi sebetulnya berkembang dulu seperti ini kalau sudah lepas baru ini sebut dengan sel toksonya jadi kereparatnya bisa dari hewan-hewan yang pengerat misalnya tikus babi atau kucing dan kucing dan terus ini sebenarnya habitannya di sini tapi karena apa itu masuk ke manusia itu bisa menjadi apa itu mengumpul di salah satu jaringan kalau jaringannya terkena ini akan membentuk polikel polikel seperti ini terutama di bagian kepala jadi namanya hidrosipalus ini morfologinya ukurannya sekian bentuknya seperti ini seperti bentuk sapit seperti kalau kita melihat apa itu pas pudium palsu paru bentuknya hampir kiri dengan kucingnya itu sedikit membulat dan lansip ada satu buah inti kemudian ada juga organel lain yang kemungkinan tidak terlihat dan kalau berdisoid kalau ini tadi takdisoid ini berdisoid nah ini meng apa menggerombol seperti ini nah ini kalau sudah apa itu sudah menyebar terbisa bentuknya seperti ini ya persis seperti plastikium palsu paru tadi bentuk karetosid ada satu buah inti kemudian bentuk apa itu seperti pisang atau melengkung seperti ini dengan salah satu ada yang apa dikumpul oke saya kira itu yang untuk parasit dua kayaknya sudah semua materi parasit dua itu ya kemarin koli kiadia sudah ya koli sama kista sudah entamobrakoli sama entamobra istolita sudah ya sudah pak kiadia lambia ya pak sudah kemarin kan entamobrakoli sama istolidika terus kiadia lambia sama tripanosuma terus hari ini trikomonas vaginalis sama toksu kemudian tadi plasmidium sudah semua ya akhirnya untuk materi protosua sudah saya sampaikan semua sebetulnya lebih kalau menjelaskan protosua itu paling gampang paling gampang menjelaskan tapi paling susah menemukan yaitu pengendalanya seperti itu karena menjelaskan ini hanya bentuknya seperti itu bulat-bulat dan tidak ada organ-organ lain yang ada di sini tapi ketika kita akan menemukan parasit tersebut itu yang susah bukan susah tapi membutuhkan ketelitian yang tinggi nanti mungkin untuk pertemuan minggu depan saya akan lanjutkan untuk yang parasitikanya untuk metode endomologi saya kira itu dari saya nanti kalau tidak sempat saya kirim saya kirimkan nanti materinya ini ya berarti yang tidak masuk tiga kan harusnya dua puluh dua puluh berapa dua puluh empat dua puluh tiga cuti satu dua puluh tiga cuti satu tambah satu kan 23 tetap kan ada yang tidak masuk dua oke ya ada yang tanyakan sebelum saya tutup Pak materi yang kemarin belum dikirim Pak materi kemarin kenapa yang itu yang entamu Pak Koli sama histolitika oh belum sama apa lagi ya kemarin iya yang minggu kemarin belum Pak petipkan Mbak Ima belum dikirim belum saya petipkan Mbak Ima kamu minta Mbak Ima ya oh iya Pak ntar biar si pen cat ya Pak ya makasih ya Pak ada lagi yang tanyakan saya cukup habis ini siapa yang isi efeksi Pak 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 Epi sudah tadi ampun besok satu ada lagi besok Pak Epi ada lagi satu ya karena dari awal kan kosong ya belum isi kalau tidak saya akhiri ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh